Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi BKTV Grece Beneh Peringatan BK3N 2024 menjadi momen penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dengan meningkatkan kebatuan terhadap norma K3 untuk memberi jaminan terlaksananya perlindungan di setiap aktivitas Pada BK3N 2024 ini Pupukal Tim telah menggelar berbagai kegiatan pada satu bulan terakhir yang menjadi sarana untuk semakin menggiatkan budaya K3 tidak hanya di lingkungan perusahaan tapi juga masyarakat di montang Pada Jumat 16 Februari 2024 bertempat di Ballroom Grand Equator Pupukal Tim menggelar closing ceremony dan awarding BK3N 2024 Pada kegiatan tersebut Direktur Utama Pupukal Tim Budi Wahyu Susilo menyampaikan perusahaan mengapresiasi peran serta seluruh insan Pupukal Tim dan pihak terkait lainnya yang telah berperan aktif mensukseskan BK3N 2024 sebagai upaya bersama meningkatkan kesadaran akan implementasi K3 di Pupukal Tim Dengan berakhirnya peringatan bulan K3N 2024 perusahaan berharap semakin memacu semangat karyawan dan seluruh insan Pupukal Tim untuk terus mengkampanyekan K3 di lingkungan kerja maupun di tempat tinggal sebagai wujud saling menjaga sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan sehat Tentunya dengan berakhirnya peringatan bulan K3N 2024 ini kami atau manajemen berharap semakin memacu semangat karyawan dan seluruh insan Pupukal Tim untuk terus mengampanyekan K3 di lingkungan kerja maupun di tempat tinggal sebagai wujud menjaga sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat Peringatan BK3N tahun ini diharapkan akan memperkuat komitmen untuk menjaga budaya K3 sebagai bagian tak terpisahkan dari keberlanjutan Pupukal Tim di masa depan Pupukal Tim berharap keluarga besarnya senantiasa menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas utama Pada closing seremoni BK3N Pupukal Tim tahun 2024 tersebut dilakukan juga pemberian hadiah kepada para pemenang lomba yang diadakan untuk memeriahkan BK3N Pupukal Tim Di akhir kegiatan dilakukan pembagian door price kepada para peserta yang hadir pada kegiatan tersebut Demikian Rudy Andi, BKTV, Mohartagan